Hai guys Gak kerasa ya, sekarang udah masuk bulan Desember lagi Tandanya sebentar lagi kita akan say goodbye ke tahun 2020 Dan di tahun ini rasanya banyak banget yang berubah di kehidupan kita Di kehidupan aku juga, terutama di tahun ini banyak hal yang spesial Karena banyak sesuatu hal yang baru Salah satunya adalah merintis Youtube ini Dan sesuai video aku yang kemarin Kalau kali ini aku akan bikin giveaway khusus untuk subscriber aku Sebagai ucapan terima kasih buat kalian yang udah selalu support channel ini Sampai mencapai seribu subscriber Bahkan sekarang udah di dua ribuan subscriber Ini pertama kalinya aku ngadain giveaway Jadi aku penasaran banget dengan respon kalian Jadi kali ini aku akan buat tiga item DIY Yang pastinya keren dan sebenernya kalian bisa bikin juga di rumah Tapi yang spesial karena kali ini Tiga barang yang akan aku bikin Akan aku kasih ke kalian secara cuma-cuma sebagai hadiah giveaway Penasaran kan? Tonton videonya sampai habis ya Buat tau cara dapetin giveaway-nya Project pertama yaitu jam eceng Ini udah pernah aku buat sebelumnya Kalian bisa cek di video DIY Bohemian yang ini Tapi aku akan buat lagi untuk dikasih gratis ke kalian Jadi kalian bakal punya jam samaan kayak aku deh Cara buatnya pertama kita harus melubangi bagian tengah Prismate ecengnya Sini aku akan pakai bor untuk bikin lubangnya Dan untuk ukurannya disesuaikan aja Yang penting tengah dari mesinnya itu bisa masuk Kalau sudah berlubang Kemudian kita akan pasang mesin jamnya Dan ini gak bisa sembarangan mesin jam masuk Kita harus perhatiin yang as dratnya ini harus panjang Ini aku pakai yang ukuran 20mm Soalnya kalau misalnya terlalu pendek Nanti gak akan bisa nyampe ke depan Kemudian kita akan pasang jarum-jarumnya satu persatu Mulai dari jarum jam, menit, sampai detik Dan sudah jadi deh jamnya Tinggal dipasang baterai di bagian belakang Kemudian kalian bisa taruh jam ini digantung di dinding Atau ditaruh kayak gini Gimana? Keren kan? Kalian mau gak sih punya jam ini? Selanjutnya yang kedua ada kotak tisu kayu Yang akan aku ubah tampilannya Untuk kotak tisu kayunya ini Aku beli di Shopee Kalian bisa cek aja linknya di bawah Untuk bahannya ada semen dan pelamir Pertama yang akan kita buat adalah Campuran semennya dulu Jadi semennya ini akan kita campur dengan pelamir Untuk jumlah pelamirnya ini Kalian bisa sesuaikan Kalau pelamirnya kita kasih banyak Nanti warna akhirnya akan jadi abu muda Sedangkan kalau pelamirnya dikit Nanti warnanya akan jadi lebih gelap Kalau misalnya terlalu kental Kalian juga bisa menambahkan air Biar teksturnya ini gak terlalu kental Tapi jangan juga jadi terlalu encer Kalau campurannya udah selesai Kita akan mengoleskan ke permukaan kayu Dengan menggunakan kuas Oleskan secara merata Di bagian atas Kemudian 4 sisi di pinggir Sampai ketutup kayunya Tapi gak usah terlalu rapi juga Gak apa-apa Dibiarin aja ada gurat-gurat kuas Atau misalnya ada Bagian-bagian yang gak rapi Karena aku ingin bikin kesannya itu Unfinish Jadi gak apa-apa Gak harus mulus banget Biar jadi lebih natural aja Kalau sudah merata semua Tinggal ditunggu deh sampai kering Bisa dijemur di bawah sinar matahari juga Biar proses pengeringannya itu lebih cepat Oh iya karena ternyata adonan yang pertama ini Aku bikinnya terlalu gelap warnanya Jadi aku itu nimpah lagi Satu lapisan lagi Yang warna abunya itu lebih muda Dan hasilnya bakal jadi kayak gini Tinggal dimasukin tisunya Dan tempat tisu unik ini Siap dipajang di meja kalian Terakhir aku akan buat lukisan estetik Pertama aku akan pakai isolasi kertas Untuk bikin border di sekeliling kanvasnya Dan ini kanvasnya aku pakai yang ukuran A4 Untuk catnya kita butuh 3 warna Yaitu burnt sienna, yellow ochre, dan putih Warnan yang pertama Aku akan campurkan warna yellow ochre dan putih Diaduk-aduk sampai rata Kemudian tinggal kita aplikasikan ke kanvas Aku sarankan pakai kuas yang agak besar Biar warnanya jadi lebih cepat Cukup diwarnain sampai kira-kira 3 per 4 aja Selanjutnya kita akan buat lingkaran disini Lingkaran ini akan diwarnain pakai Campuran yellow ochre dan burnt sienna Nah kalau yang ini kalian bisa pakai kuas yang lebih kecil Biar detail di pinggir-pinggirnya itu kelihatan rapi Warna yang ketiga Aku akan campurin burnt sienna dan putih Diaduk sampai rata Kemudian buat garis seperti gelombang Baru diwarnain full ke arah bawah Dan yang terakhir Di bagian paling bawah Ini aku pakai warna burnt sienna aja Dicet sampai semua bagiannya ketutup Kemudian tinggal tunggu kering deh Kalian bisa pakai bantuan hair dryer juga Untuk mempercepat pengeringannya Kalau sudah kering Sulasi kertas yang di sisi-sisinya Bisa kita lepas Dan hasilnya akan jadi kayak gini Estetik banget kan Buat dijadiin dekorasi di kamar kalian Jadi itu 3 item yang bakal aku kasih ke kalian guys Semuanya itu asli aku yang bikin ya Dan kalian gak akan bisa nemu di toko Jadi semuanya akan aku kasih ke 3 orang pemenang giveaway ini Masing-masing akan dapat 1 item Dan cara untuk ikutan giveaway ini adalah Kalian bisa lihat disini Pertama Wajib subscribe dan follow IG CinemaiGif Karena giveaway ini khusus untuk para subscriber aku Dan akan jadi nilai plus Kalau kalian follow IG aku juga Yang kedua Tulis pengalaman spesial apa yang kalian alami di tahun ini Dan sharing dong harapan kalian di tahun 2021 itu apa Dan yang ketiga Sebut hadiah yang paling kalian pengen ini Nomor 1, 2, atau 3 Tulis jawaban kalian di kolom komen Dan tenang aja semua jawabannya akan aku bacain satu-satu Di giveaway ini waktunya 1 minggu Jadi akan ditutup tanggal 12 Desember Dan pengumumannya akan aku umumin di feeds YouTube Tanggal 13 Desember Atau nanti aku akan kontak kalian juga Untuk pemenangnya nanti akan aku pilih Berdasarkan komen yang paling menarik Dan diutamakan yang real account ya Jadi ini gak random guys Aku pilih sendiri Tapi akan aku usahakan juga seobjektif mungkin aku pilih So sekian video aku kali ini Thank you buat kalian yang selalu support aku Ditunggu komennya ya Stay at home and stay healthy guys See you Hey 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 Terima kasih telah menonton!